Seorang pria menodongkan pisau ke seorang ibu dan anaknya di dalam angkot jurusan Rawamangun Pulau Gebang. Korban yang panik berteriak sehingga mengundang perhatian pengguna jalan. Seorang polisi lalu lintas atgil Jakarta Timur yang berada di lokasi kejadian lantas menangkap pria tersebut. Sementara ibu dan anaknya mengalami luka sayatan di bawah rumah sakit Polri Kramajadi. Rumah seorang warga di kecamatan Yoso Wilangun Lumajang dilembar bom bondet oleh orang pankenal minggu malam. Bom ikan tersebut meledak di dini rumah hingga berlubang. Ledakan terdengar oleh warga hingga radius 2 km. Penghuni rumah selamat dan polisi kini masih menyelidiki kasus ledakan bom tersebut. Rumah warga di kawasan Jalan Sudirman, Kampung Opas, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka, Belitung pada minggu sore, hancur setelah tertimpa tembok pembatas milik PT Timah TBK yang roboh. Tembok tersebut tidak kuat menahan genangan air yang terjadi setelah hujan deras mengguyur Kota Pangkal Pinang. Akibat kejadian itu, dua penghuni rumah dirawat di rumah sakit baki timah karena tertimpa reruntuhan bangunan yang jebur.